Memanggil teman-teman di sini yang sedang jualan makanan dan kebingungan agar copywriting makanannya biar lebih efektif sama variatif seperti apa. Di video ini saya akan bahas contekan sensual reward untuk jualan makanan. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya, Syohandras, dari Adrenal.id, Media Belajar Digital Marketing, Digital Altery, dan Digital Automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Ya, jadi video ini kita akan bahas contekan sensual reward untuk jualan makanan dan buat teman-teman di sini yang belum tahu sensual reward, sayang banget teman-teman ya. Kenapa? Karena sensual reward ini dapat membuat kalimat atau kata-kata atau copywriting teman-teman itu makin persuasif. Kenapa? Karena sensual reward ini sebenarnya sudah sering kita pelajari kalau misalkan teman-teman baca novel. Saya selalu berpikir teman-teman, kenapa orang yang baca novel itu sampai senang banget gitu kan. Peminat novel itu banyak, baik yang fiksi atau non-fiksi. Karena teman-teman, walaupun novel itu kan cuma tulisan ya. Karena kalau ada gambarnya jadi komik teman-teman bukan novel ya. Tapi walaupun kenapa hanya tulisan, cuma orang-orang itu suka baca. Karena novel teman-teman itu menggunakan sensual reward. Kalau teman-teman perhatikan, mereka menggunakan kata-kata yang bisa membuat orang membayangkan. Nah, itulah sensual reward itu sendiri. Ya, jadi tanpa basa-basi langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman. Jadi sensual reward itu, ini contoh copywritingnya ya. Kalau misalkan saya share aja buat teman-teman biar lebih kebayang dulu ya. Jujur lagi ini tau goreng garing plus rempah-rempahnya gurih banget ya. Warna taungnya juga kuning keemasan. Terus dalamnya itu kayak ada bumbu, capi, pedas dan ada manis-manisnya. Teksturnya juga lembut, cocok banget buat menonton TV sama keluarga. Yuk cobain sekarang order ke nomor 2 ini ya. Nah, apa sih sensual reward? Atau kenapa kata-kata ini mungkin bisa lebih menarik dibandingkan kalau misalkan teman-teman hanya bilang kayak, Jujur ini tau goreng enak banget. Pokoknya kamu wajib coba recommended ya. Apa yang membedakan tulisan yang tersebut sama tulisan yang ini? Karena tulisan ini menggunakan sensual reward. Sehingga membuat kita itu bisa lebih nginer dan lebih kebayang. Oh, makanannya itu kayak gini loh. Nah, ngomongin sensual reward. Jadi, saat teman-teman khususnya nih jualan makanan gitu kan ya. Hindarilah menggunakan kata-kata seperti hanya kayak enak, mantap, maknyus, recommended. Pokoknya kamu harus coba. Indah lah. Kenapa? Karena ya definisi enak tiap orang dan mantap tiap orang dan maknyus tiap orang itu kan berbeda. Ya, jadi agar teman-teman copy ratingnya bisa lebih menarik, teman-teman harus lebih spesifik. Ya. Nah, spesifiknya itu kayak gimana? Contohnya kayak gini. Kalau enak, enaknya itu kenapa? Apakah karena rasanya gurih? Apakah karena pedasnya pas? Apakah karena nggak enek? Atau apa? Teman-teman harus jabarkan. Nah, inilah yang kita ngomongin sensual reward. Singkatnya, sensual reward adalah kata-katanya bisa memicu lima panca indera kita. Seperti yang kita tahu, panca indera itu ada pendengaran, penciuman, hidung, pengecap, mulut, beraba, kulit, ya, sama penglihatan mata. Jadi, intinya adalah teman-teman harus menggunakan kata-kata yang bisa memicu lima panca indera ini agar copy rating teman-teman bisa lebih efektif dan persuasif khususnya untuk jualan makanan. Sebagai contoh, misalkan, apa sih mas kata-kata yang bisa memicu panca indera penglihatan? Ya, ada macam-macam. Kayak terang, glowing, warnanya cakep, warnanya kalem, bercahaya, berkilau, dan lain-lain. Contohnya, yuk miliki kulit yang glowing dan bikin cowok-cowok saltik. Ya, jadi, kata-kata ini bisa teman-teman pakai untuk kayak teman-teman jualan fashion juga bisa, mau jualan makanan juga bisa, ya, penglihatan ini juga pakai banget. Ya, yang kedua adalah penciuman atau hidung, ya. Jadi, kayak harum, aromanya bikin miler, baunya sedap, wangi, wanginya seger, dan lain-lain. Nah, ini bagus banget buat jualan parfum, ya. Karena saya juga sering memperhatikan dan bingung, teman-teman. Kenapa orang itu bisa beli parfum secara online? Padahal kan, idealnya kan orang harus mencium baunya baru bisa memutuskan, kan, ini beli atau enggak. Tapi kalau di online, gimana orang bisa mencium baunya? Maka dari itu, kata-kata sensory word-nya kan kepake banget, kan? Jadi, kayak warnanya seger, terus ada, biasanya ya, kalau saya baca-baca ya, ada hin-hin jeruknya. Nah, itu kan yang membuat orang itu kayak, oh ya, isah kebayang, gitu kan? Itulah sensory word-nya sendiri. Contohnya, misalkan, bau manis dan gurih dari Rotex ini memang bikin miler. Nah, penciuman itu selain makanan, parfum juga sering kepake banget sih, teman-teman buat jualan. Parfum, teman-teman ingin pake sensory word-nya, penciuman. Selanjutnya, ada pengecap mulut. Jadi kayak gurih, crispy, manis, pedes, asin, rasanya lesat. Ini juga boleh banget teman-teman pake. Contohnya, Dengan resep olis yang turun-turun membuat Sate X ini memiliki daging yang juicy dan cita rasa yang khas, ya. Atau daging yang juicy dan cita rasa yang lebih gurih. Itu juga boleh banget, ya. Perabah, perabah ini bagus banget buat kita yang jualan kayak occasion, atau jualan kain, yang buat orang itu harus kayak merasakan, gitu. Apa teksturnya, seperti apa. Itu juga boleh banget, ya. Teman-teman pake, ya. Kayak lembut, halus, lentur, lunak, kering, adem, dan masih banyak lagi, ya. Jadi contoh-contoh yang saya share, Nggak mungkin semua, teman-teman, karena kalau semua jadi kamus nanti di video ini. Tapi agar teman-teman kebayang aja, maksudnya yang saya ingin sampaikan seperti apa. Contohnya, Duster X kayaknya halus dan adem, lembutnya selebut kasih buktikan sendiri. Misalkan seperti, ya. Dan yang terakhir, teman-teman, pendengaran. Pendengaran ini bagus banget buat yang jualan audio, ya. Apa? Kayak misalkan, enggak hanya, Jadi enggak hanya, kata-kata aja, teman-teman, Kalau berupa video itu kan ada yang namanya ASMR, gitu. Nah, itu kan juga sebenarnya men-trigger indera pendengaran kita, ya. Kayak suaranya nyaring, merdu, bunyinya enggak pecah, Menangis, bergemas, suaranya kencang. Ini sensory words beneran. Contohnya, yang dipakai teknologi terlebih atmos, Dan audio zoom dari hape ini membuat suaranya begitu nyata. Wah, ini kan sensory words, ya. Nah, kalau kita bedah, teman-teman, Copywriting yang tadi, teman-teman, Itu menggunakan sensory words, ya. Seperti kalau teman-teman lihat, Garing ada warnanya kuning kemasan, Ada bumbu cabai, Dalamnya bumbu cabai, nonton TV. Ini adalah kata-kata yang bisa memicu indera penglihatan. Ya, jadi membuat orang itu lebih kebayang Dengan kata-kata ini, ya. Contoh lagi, pengecap. Rempah-rempahnya gurih banget, Pedas, manis. Ini adalah sensory words yang memicu indera mulut, ya. Atau pengecap kita, ya. Terus ada juga perabah teksturnya, ya. Jadi tekstur, Sehingga orang itu bisa membayangkan, Uh, teksturnya itu kayak, Lebih gurih, lebih crispy, Nggak lengket di tangan. Nah, itu kan juga sensory words, Membuat orang itu kebayang. Oh, ya. Keren banget, ya. Oh, ya. Kayaknya enak, ya. Oh, ya. Kayaknya kalau saya makan ini, enak, ya. Sama kayak orang itu baca novel. Kenapa novel itu laris manis? Kenapa banyak penulis novel? Kenapa penulisnya juga banyak? Karena sensory words jalannya. Membuat orang itu kebayang. Kalau di posisi seperti itu, Itu bakal seperti apa? Dan nggak ada gambarnya. Sehingga kita bisa bermain dengan imajinasi kita, ya. Jadi, Kalau teman-teman tahu, Novel itu laris banget dengan menggunakan sensory words, Kenapa teman-teman nggak aplikasikan sensory words ini Untuk copywriting teman-teman, Agar bisa lebih efektif dan bersuasifat, ya. Dan kurang lebih itu teman-teman, Buat teman-teman contek sensory words untuk jualan makanan. Semoga membantu teman-teman dan bisa teman-teman aplikasikan. Kalau teman-teman suka dengan channel ini dan merasakan bermanfaat channel ini, Pastikan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya, Agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru, Sebutan digital marketing, digital technology, dan digital automation Untuk tingkatkan offset business, teman-teman. Itu aja teman-teman di video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video ini.